Sejak awal tahun lalu, pencerahan kawasan wisata Danau Sipin yang berada di kawasan Kota Jambi dari pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini belum juga dibuka untuk umum. PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Sri Puna Masyam mengatakan pihaknya berencanakan dalam waktu dekat akan segera meresmikan Taman Pendestarian yang berada di kawasan wisata Danau Sipin Kota Jambi tersebut. Peresmian taman tersebut direncanakan bisa terselenggara pada bulan Oktober berbarengan dengan launching beberapa kegiatan wisata di Provinsi Jambi. Sri menceritakan alasan belum dibukanya objek wisata sebelumnya karena dalam beberapa bulan terakhir sedang dilakukan penataan lantaran kondisi Taman tersebut sangat memperhatinkan. Ia menambahkan terkait ada beberapa kerusakan yang sudah terjadi pasca sudah serah terima disebut par memastikan belum bisa melakukan perbaikan di tahun ini. Perbaikan direncanakan akan dilakukan pada tahun depan jika alokasi anggaran mencukupi. Untuk kerusakan terparah sendiri berada pada bagian lantai jembatan yang berdiri di lokasi wisata tersebut. Masih belum siap untuk dinikmati kotor, terus kembangnya. Kita benarin dua, tiga menit udah rapi, udah bersih, udah rapi. Udah layak untuk dinikmati duduk-duduk sore. Tapi memang ada beberapa yang akan kita benahi tapi di tahun depan. Jadi takut kemarin membuka itu siapa yang bisa menjamin masyarakat nggak berkumpul di situ.